Intro Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini adalah rapat pertama kita. Berdasarkan hasil voting untuk pemilihan ketua adalah gue. Jadi gue sudah membentuk penetiaan survei yang akan kita lakukan. Tasya gue tunjuk sebagai sekretaris dan humas. Dan untuk Prila gue tunjuk sebagai bendahara. Untuk core acara sekaligus dokumentasi gue nunjuk Dhani. Untuk core perlengkapan dan transportasi gue nunjuk Peri. Terus untuk konsumsi gue nunjuk Mahar ya. Dan untuk core lapangan gue sendiri. Jadi untuk sasaran kegiatan survei yang akan kita lakukan yaitu pada anak SD di umur 6 tahun. Ada usul untuk lokasi surveinya di mana? Untuk lokasinya gue ada usul. Gimana kalau di SDN Pondok Cabai Ilir? Nanti gue bisa bantu untuk perizinannya. Oke, kalau gitu. Tasya tolong hubungi pihak sekolah ya. Untuk mengurus perizinan dan perjanjian penyerahan proposal. Jadi nanti yang ngurus perizinan ke SD. Ada gue, Tasya, dengan Dhani ya. Oke, Ran. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Betul ini dengan Bapak Aditya? Iya, betul. Saya Pak Aditya. Ini dengan siapa ya? Saya Natasha, Pak. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Braga, Mak. Oh iya, Mbak Tasya. Ada yang bisa saya bantu? Baik, Pak. Jadi gini, saya dan teman-teman berniat untuk mengadakan survei kesehatan gigi dan mulut. Kebetulan, sasaran kami adalah anak SD usia 6 tahun di SDN Pondok Cabai Ilir 01. Maka kami berencana untuk memberikan proposal terlebih dahulu. Kira-kira, apa kami bisa datang ya, Pak, untuk bertemu Bapak secara langsung untuk penyerahan proposalnya? Oh, tentu bisa, Bu Dokter. Untuk waktunya, Mbak dan teman-teman bisa datang besok di jam 10.30 ya. Nanti sampaikan saja kalau Mbak sudah janjian dengan saya, biar diarahkan langsung ketemu di ruangan saya. Oh, baik, Pak. Insya Allah besok saya datang ke SD ya, Pak. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Pak, untuk waktunya. Iya, sama-sama, Mbak. Terima kasih kembali. Selamat pagi, Bapak Aditya. Kami Dr. Gigi Muda dari bagian Lab Ulmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Prosesor Dr. Mustoko Beragama. Nama saya Rani Korsela, selaku ketua dalam kegiatan ini. Dan teman saya ada Ramadhani dan Natasha. Selamat pagi. Wah, dokter-dokter muda nih. Perkenalkan, saya Bapak Aditya, selaku sekolah-sekolah SDN Pondok Cabai Ilir 01. Jadi gimana nih? Aditya, bisa saya bantu? Jadi begini, Pak. Tujuan kami datang kemari berniat untuk mengadakan kegiatan survei kesehatan gigi dan mulut di sekolah ini. Dengan maksud untuk mengetahui status kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak di SD ini, serta untuk membangun kesehatan anak-anak atas pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sedari dini. Karena kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak cukup sering diabaikan. Wah, iya. Menarik nih. Boleh, boleh. Terus nanti pelaksanaan surveinya bagaimana ya? Jadi nanti kami hanya butuh 10 anak dengan usia 6 tahun saja sebagai sampel. Pertama, kita akan melakukan pembangsaan gigi dan mulut anak-anak di sini tanpa ada tindakan apapun. Dan untuk durasinya maksimal cuma 10 menit untuk satu pasien. Selanjutnya, peserta akan mengisi kuesioner yang isinya berupa beberapa pertanyaan. Jadi nanti mungkin kita akan butuh waktu kira-kira 2-3 jam, Pak. Oke, Pak. Jadi ini ada proposalnya, Pak. Nanti bisa dibaca-baca dulu. Baik. Jadi nanti acaranya akan diadakan tanggal 5 Maret 2021 ya? Iya, Pak. Betul. Apakah bisa, Pak, di hari itu? Oh, gitu ya. Kebetulan tanggal segitu sih belum ada acara dan memang di sekolah ini belum pernah diadakan acara penyuluhan seperti ini. Jadi saya izinkan kalian untuk melakukan pembangsaan gigi dan mulutnya. Ada lagi yang mungkin dibutuhkan? Jadi untuk kegiatannya, kami nanti akan membutuhkan 7 buah meja dan 8 buah kursi serta ruangan aula, Pak. Apakah bisa dipakai, Pak? Oh, bisa, bisa. Oke, baik. Nanti saya siapkan. Oh, iya, Pak. Mungkin segitu aja dari kami, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Adit. Sampai ketemu di tanggal 5 Maret. Oh, iya, Pak. Dan saya minta tolong untuk diingatkan kembali ke orang tua murid perihal pengisian lembar persetujuannya ya, Pak. Lembar persetujuannya seperti yang sudah ada di dalam proposal ya, Pak. Baik, baik. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Selamat siang, teman-teman. Untuk rapat hari ini, kita akan membahas mengenai budgeting, kalibrasi, susunan acara, dan perlengkapan. Dari divisi acara sudah sejauh mana persiapannya? Jadi, dari divisi acara, kita sudah dapatkan presiden dari kepala sekolah setempat di SDN Pondok Cabai Lir 1. Nah, untuk kegiatan surveinya nanti akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2021 ya. Oke, jadi untuk masalah budgeting, bagaimana, Prila? Iya, Ran, kalau masalah budget, gue udah bikin kira-kira anggaran yang kita keluarin selama kegiatan survei ini berapa. Terus, untuk memasukkan dananya, kita dapat dari uang senat itu sebesar Rp1,8 juta. Nih, berikut anggarannya. Dan keterangannya, kita beri apa aja, kita pakai uangnya buat apa aja. Terus, kita dapatkan totalnya Rp2.672.500 hituran. Jadi, itu kira-kira dana yang kita akan pakai. Oke, kalau gitu, sekarang kita lanjutkan dengan penentuan personel dalam survei. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Berikut adalah hasil uji KAPA berdasarkan uji kalibrasi yang sudah kita lakukan. Dari hasil uji KAPA tersebut, didapatkan hasil Natasha Indrasari mendapatkan hasil 0,71 Paramita Prila mendapatkan hasil 0,67 Peri Aksel dengan hasil 0,71 Pramanah Mahardika 0,67 Ramadhani 0,61 Dan Rani Korsela 0,58 Jadi, sudah ditentuin ya dari hasil KAPA-nya Berarti nanti di sini yang jadi examiner Gue sama Peri Recorder, Mahar sama Prila Abis itu yang jadi organizing clerk berarti Rani Dan satu lagi yang jadi reviewer itu Dhani Jadi, nanti Dhani sama Rani kerjasama Untuk ngasihin datanya untuk sudah lengkap ya Oke Jadi, dari divisi acara gimana Randon? Apakah sudah ada sesunannya? Kalau dari divisi acara, Randon sudah ada Randon Berikut Randon pelaksanaan survei di SDN Penercabai Ilir 01 Kemudian, dari divisi perlengkapan gimana? Apakah sudah lengkap semua? Perlengkapan sudah lengkap semua Berikut perlengkapan yang akan kita pakai selama kegiatan survei Terus, untuk konsumsi, apakah sudah siap? Konsumsi sudah siap, Randon Besok pagi-pagi tinggal diambil makanannya di tokonya Oke, sip Untuk transportasi, apakah kendaraan sudah mencukupi untuk mengangkut panjia? Dari transportasi juga sudah siap Karena kita ada tujuh orang dan kita juga akan membawa alat bahan Jadi, kemungkinan besok ada dua mobil yang akan kita pakai Untuk dokumentasi, gimana, Dan? Untuk dokumentasi siap, Randon? Oke, jadi berarti dari semua divisi sudah siap semua ya dengan jobnya masing-masing Kalau begitu, rapat terakhir ini gue tutup Sekian dan terima kasih Selamat pagi semuanya Perkenalkan, kami Dr. Gigi Muda dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Ingin melakukan kegiatan survei di SDN Pondok Cabe Hilir 01 Perkenalkan, saya Prila Ada Natasha Ramadhani Rani Peri Dan Pramana Sebelum kami memulai acara ini Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana acara ini Yaitu Rani Korsela Kepada Rani, dipersilakan Selamat pagi semuanya Yang terhormat kepada Bapak Adik Ia Selaku Kepala Sekolah SDN Cabe Hilir 01 Yang terhormat Dr. Gigi Irma Bin Artimars Selaku dosen pembimbing Yang terhormat Bapak Ibu Guru Yang terhormat Wali Murid Yang terhormat para panitia survei dan adik-adik semua Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas izinnya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan survei Kegiatan survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan pembiaraan kesehatan gigi dan mulut Sehingga nantinya dapat diketahui masalah kesehatan gigi dan mulut Beserta kebutuhan perawatan dan pencegahan pada anak-anak di SDN Pondok Cabe Hilir 01 Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Jadi, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan Terima kasih Jadi, untuk alur surveinya, pertama-tama pasien akan memasuki ruangan aula dengan pendamping melalui pintu masuk Selanjutnya, pasien akan mengisi identitas diri dan form aneh ke-8 di tempat pengisian identitas Lalu, akan dilakukan validasi data dan pengisian inform konsen dengan membawa aneh ke-8 yang sudah diisi tadi Lalu, pasien akan memasuki ruangan pemeriksaan gigi dan diperiksa oleh examiner Selanjutnya, akan dilakukan pengisian aneh ke-2 oleh recorder Lalu, pasien dipersilakan mengambil konsumsi yang sudah disediakan Lalu, pasien berserata orang tua atau pendamping akan dipersilakan ke luar ruangan aula melalui pintu keluar Sekian, alur survei dari kegiatan yang akan kita lakukan-lakukan besok Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rami Saya sebagai organizing clerk bertugas memastikan alur yang baik antara subjek, administrasi, dan examiner Bekerjasama dengan reviewer untuk memeriksa data yang kurang pada saat survei Sehingga data yang kurang tersebut dapat dilengkapi selama survei berlangsung Bertanggung jawab terhadap suplai instrumen steril yang digunakan examiner Halo, aku Tasya Aku Perry Kami berdua adalah examiner Examiner adalah orang yang bertugas untuk memeriksa pada saat melakukan survei kesehatan gigi dan mulut kepada subjek Dan memberikan instruksi yang jelas dan lantang kepada recorder Posisi pemeriksaan pasien dapat dilakukan dengan pasien diperiksa dalam posisi duduk Dan examiner berada di depan subjek Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Halo, perkenalkan aku Prila Halo, perkenalkan aku Ma'ar Kami berdua bertugas sebagai recorder Recorder bertugas sebagai mencatat hasil pemeriksaan Recorder juga harus memiliki cukup pengetahuan untuk menunjukkan jika ada hasil pemeriksaan yang kurang Memastikan data yang akan diberikan kepada reviewer itu sudah benar Serta mencocokkan kelengkapan data survei yang terkumpul Posisi recorder berada di sebelah kiri dari posisi SMiner Alat dan bahan yang digunakan pada saat survei oleh recorder adalah Formulir survei Papan jalan Alat tulis berupa pensil, penghapus, pulpen, dan lain-lain Formulir yang digunakan dalam survei kali ini adalah form Annex 2 dan Annex 8 Pertama-tama isi data awal dari tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan Dilanjutkan dengan nomor identifikasi dan data yang diambil apakah data original atau data duplikat Kemudian pengisian kode X-miner Selanjutnya dilakukan pengisian informasi umum dari subjek atau pasien Yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, nomor absen, kelas berapa, dan nama sekolah Urutan pemeriksaan gigi-geligi dibagi menjadi 6 sekstan Untuk pemeriksaan gigi-geligi pada anak dibagi menjadi 7-4 rang atas kanan 3-3 depan rang atas 4-7 rang atas kiri 7-4 rang bawah kiri 3-3 depan rang bawah Dan 4-7 rang bawah kanan Setelah dilakukan pemeriksaan dan pecatatan status gigi-geligi Kemudian dilakukan dengan pemeriksaan status periodontal menggunakan CPI probe Kemudian dilakukan pemeriksaan apakah ada erosi gigi Lesi mukosa oral Dan kebutuhan perawatan segera Halo semuanya, aku Dhani Di sini aku bertugas sebagai reviewer Reviewer bertugas untuk memastikan semua data survei pada seluruh subjek lengkap Memeriksa dan mencocokkan kelengkapan data survei yang sudah terkumpul Terima kasih 6 langkah mencuci tangan menurut WHO Nyalakan air dan basuh tangan dengan air bersih mengalir Ambil sabun secukupnya Dan gosok di kedua telapak tangan Gosok punggung tangan dan kiri secara bergantian Dan juga telapak tangan dan sela-sela jari Kunci kedua tangan Gosok ibu jari kiri dengan gerakan memutar Dan gosok ibu jari kanan dengan gerakan memutar Putarkan ujung jari di kedua telapak tangan Kanan dan kiri Lalu bilas dengan air mengalir Dan keringkan tangan menggunakan kain sekali pakai atau tisu Oke ada-ada kita mulai pemeriksaannya ya Oke jadi yang pertama dari Aminuddin Ikut sama kakak ya Mari bu Oke bu mohon maaf Ini untuk data pasiennya mohon diisi dengan selengkap-selengkapnya ya Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya Lalu juga disini ada lembar persetujuan Yang menyatakan bahwa ibu sebagai wali murid atau orang tua dari pasien ini Menyatakan setuju akan dilakukan tindakan pemeriksaan kepada anak ibu Soalan dilihat dulu bu Baik jika sudah selesai mengisi data Mari Aminuddin ikut kakak masuk untuk diperiksa giginya ya Dan untuk ibu silakan menunggu di kursi yang telah disediakan Aminuddin kakak periksa dulu ya giginya Yuk buka mulutnya ngedek Aminuddin boleh kakak tanya-tanya sebentar ya tentang kesehatan gigi dan mulutnya Aminuddin terima kasih ya sudah mau diperiksa giginya Aminuddin udah selesai diperiksa sama kakaknya ya Sekarang ikut kakak ya Aminuddin makasih ya sudah mau diperiksa giginya Ini ada hadiah sama snack untuk Aminuddin Setelah ini Aminuddin dan ibu boleh pulang ya Dan ini hasil dari pemeriksaan ruang S-miner 1 Oke mahal Dan ini juga ya Dan dari ruang S-miner 2 Oke Pril Ini nanti semua datanya coba gue lihat-lihat dulu ya Makasih Oke dan Mahar Maaf tolong coba dicek lagi Ini di lembar anex 2 Pasien atas nama Adinda Di kolom tanggal lahirnya Ini angka 2 atau angka 3 ya Soalnya agak kurang jelas Coba ya Oke dan bentar ya Gue cek dulu Kalau untuk Prila Mohon dicek lagi Ke pasien atas nama Siva Di lembar anex 8 Itu di pertanyaan nomor 7 Yang dicek di situ Di kolom nomor 5 atau nomor 6 ya Soalnya agak kurang jelas nih Coba tolong dicek lagi ya Oke Dan Gue cek lagi ya Dan Oke Oke nanti coba tolong dicek lagi ya Tadi tugasnya Kalau si Mahar itu dia Coba tolong dicek lagi Di lembar anex 2 Di kolom tanggal lahirnya Itu angka 2 atau angka 3 Dengan atas nama Pasien Adinda Terus kalau untuk Prila Tadi coba tolong dicek lagi Dengan pasien atas nama Siva Di anex ke 8 Itu penempatan checklistnya Di kolom nomor 5 atau nomor 6 Jadi semua subjek hari ini Sekarang udah 10 ya Sudah Dan Oke kalau gitu makasih Oke makasih Dan Thank you Dan Setelah dilakukan entry data Selanjutnya dilakukan analisis Dan pengolahan data Sehingga didapatkan laporan survei Yang akan diberikan kepada Kepala sekolah dan orang tua Atau wali murid Selanjutnya Dilaksanakan perencanaan program Berdasarkan hasil survei Yang diharapkan Akan berdampak baik Pada anak-anak Di SDN Pondok Cabai Ilir 01 Nah adik-adik Sekarang kakak punya pertanyaan nih Siapa yang tahu Kapan waktu terbaik Untuk skat gigi? Oke kamu Yang laki-laki di depan Pake dasi Jawabannya apa? Pagi setelah sarapan Dan malam Sebelum tidur kak Nah iya betul Nanti kamu udah ketadinya ya Sekian acara survei kita hari ini ya Kami sebagai petugas disini Mengucapkan terima kasih Atas partisipasi adik-adik semua Karena sudah mau meluangkan waktunya Dan udah mau diperiksa Kedepannya kami harapkan Semoga kita semua juga sehat selalu Dan untuk adik-adik Semoga tetap Semangat ya Sekolahnya Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan Dan juga kebersihan rongga mulutnya Baik adik-adik Kakak ucapkan terima kasih Pak Adit Alhamdulillah Kegiatan survei kita hari ini Sudah selesai dengan lancar Semoga kita semua sehat selalu Dan juga Semoga pelaksanaan survei hari ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Khususnya adik-adik Di SDN Cabelir 01 ini Terima kasih banyak Pak Adit Ya sama-sama Mbak Rani Terima kasih banyak juga Buat dokter-dokter gigi muda Yang sudah mau periksa gigi Anak-anak di sekolah ini ya Ya terima kasih ya Pak Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Adity ya Sama-sama Halo semuanya Jadi untuk acara survei kemarin Sudah bagus Namun masih ada kendala Dikomunikasi kantor personel Jadi pada acara survei selanjutnya Gue harap kesalahan tersebut Tidak ada lagi Jadi mengulangi kesalahan sekecil mungkin Oke jadi segitu aja Evaluasi dari gue Terima kasih teman-teman Terima kasih Ran Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman